Inilah telur generasi, nanti bila jadi ayam adalah generasi ketiga, artinya ini sudah jadi cucunya ayam white leghorn awal Bang Tani. Ini pasti ada sesuatu yang memecahkan atau bahkan memakan telur itu. Bisa juga kucing, bisa juga tikus, atau bisa juga ayam itu sendiri. Assalamualaikum Wr. Wb. Apa kabar pemirsa Tani di kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Hari ini Bang Tani lagi mengabarkan dua kabar nih. Ada kabar gembira dan kabar, ya bisa dibilang kabar buruk nih. Kabar gembiranya adalah ayam-ayam ini, ayam-ayam juniornya itu sudah mulai bertelur dan Alhamdulillah kemarin diperiksa di mesin tetas, ternyata Alhamdulillah sudah keluar buratanya, vertil. Cuman Bang Tani belum berani jual telur ini karena belum bisa dibuktikan, nanti akhirnya bisa menetas atau tidak. Tapi untuk vertilnya sudah, jadi nanti beri Bang Tani waktu sekitar dua pekan lagi, dua minggu lagi untuk membuktikan bahwa telur-telur ini bisa menetas. Ini adalah telur untuk ayam generasi ketiga dari Tani di kota. Jadi ayam senior Bang Tani sudah punya cucu nih ceritanya. Nah itu mudah-mudahan generasi telur yang ketiga lebih baik. Nah nanti Bang Tani akan tunjukkan telurnya seperti apa. Dan apa kabar buruknya juga Bang Tani akan sampaikan di video ini. Ikuti terus videonya, jangan di skip. Sebelum Bang Tani lanjutkan materinya, yuk bantu Bang Tani supaya makin semangat bikin konten tentang ayam white leghorn. Dengan klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel Tani di kota. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan memudahkan segala urusannya. Amin. Tadi Bang Tani sebutkan ada kabar baik dan kabar buruk mengenai telur ayam white leghorn di Tani di kota. Nah sekarang Bang Tani sebutkan kabar buruknya. Jadi kemarin sore Bang Tani baru pulang karena kemarin Bang Tani pergi seharian. Akhirnya Bang Tani mendapatkan di tarangan ini, tarangan yang biasa Bang Tani ambil telur, tarangan indukan. Di situ telurnya yang biasanya pemirsa juga lihat, di situ biasanya dapat telur hampir 100 persen. Minimal dapat 4, 80 persen. Kemarin hanya dapat 2. Tapi 2 telur itu sudah terselimuti oleh kuning telur, pecahan kuning telur. Dan tidak ada bekas telur pecah lainnya. Hanya tinggal noda kuning telur saja. Nah disinilah Bang Tani curiga. Jangan-jangan ada yang makan telur ini dan memecahkan di situ. Karena pecahannya pun sudah tidak ada. Sudah bersih, hanya tinggal bercak kuning telur. Nanti Bang Tani akan melihatkan bagaimana bercak kuning telurnya. Di situ di dalam tarangan isinya hanya 2. Dan telur 2 itu sudah terbercak kuning telur. Tidak ada yang lainnya lagi. Akhirnya Bang Tani mengambil kesimpulan. Ini pasti ada sesuatu yang memecahkan atau bahkan memakan telur itu. Bisa juga kucing, bisa juga tikus, atau bisa juga ayam itu sendiri. Kalau seandainya kucing atau tikus, itu bagi Bang Tani bukan masalah besar. Tapi yang jadi masalah besar adalah kalau yang memakannya adalah ayam-ayam indukan ini sendiri. Dan Bang Tani tidak tahu yang mana. Itu nanti Bang Tani akan membuatkan. Kenapa itu sangat bahaya? Nanti insya Allah bila ada kesempatannya dan Bang Tani mendapatkan buktinya, insya Allah Bang Tani akan membuatkan. Intinya jangan sampai ayam memakan telurnya sendiri. Itu, wah itu sangat bahaya. Nanti kita akan bahas di konten khusus ya. Sekarang kita lanjutkan di konten tentang telur generasi ketiga ini. Inilah telur generasi, nanti bila jadi ayam adalah generasi ketiga. Artinya ini sudah jadi cucunya ayam white leghorn awal Bang Tani. Dan disinilah, tadi dapat dua. Jadi mereka sudah, kayaknya sudah paling tidak ada dua ayam yang sudah produktif bertelur. Dan ternyata, kemarin Bang Tani sudah buatkan di mesin tetas, pekan yang lalu, sudah lima hari yang lalu. Disini Bang Tani teropong, ternyata telur ini sudah punya guratan. Artinya dia vertil. Cuman kita masih perlu waktu lagi, dua minggu ke depan, untuk melihat apakah dia berhasil menetas atau tidak. Seandainya berhasil menetas, ayamnya sehat atau tidak. Makanya Bang Tani belum berani jual telur ini. Tapi alhamdulillah, kabar baiknya mereka sudah mulai produksi. Jadi kapasitas produksi telur di Tani di kota sudah, insya Allah sudah meningkat. Nanti bagi teman-teman yang sudah memesan, antrianya terlalu lama, insya Allah bisa lebih dipercepat. Karena hari ini, sampai hari ini pesanan untuk 10 telur saja membutuhkan waktu tiga hari. Dua hari untuk telur intinya dan bonusnya hari ketiga. Jadi agak lama. Tapi dengan adanya kapasitas yang telah meningkat ini, mudah-mudahan kalau hanya 10, dalam dua hari bisa selesai. Inilah tadi telur-telur yang untuk generasi ketiga, ternyata dalam lima hari sudah terlihat guratannya seperti ini ya. Kelihatannya, itu artinya telur ini vertil. Mudah-mudahan nanti dua minggu ke depan sudah bisa menetas dan kita bisa, kalau memang hasilnya memuaskan, baik kita bisa mulai jual kepada yang memerlukannya. Dan inilah telur yang tadi Bang Tani ceritakan kabar buruk. Jadi mereka, dua telur tadinya, ada dua telur. Satu sudah Bang Tani packing untuk, karena ada pesanan orang, jadi Bang Tani sudah packing untuk dikirim ke Sumatera. Nah ini adalah ini, terbungkus oleh pecahan kuning telur. Padahal mereka cangkangnya utuh. Berarti kuning telur ini berasal dari telur yang lain. Tapi yang lainnya sudah tidak ada cangkangnya, tidak ada putih telur, bersih. Di dalam tarangan bersih, tidak ada apa-apa. Jadi artinya pecahan kuning telur ini dari mana? Pasti ada telur yang dimakan sampai habis dari situ, sampai tidak tersisa sedikit pun. Itu yang perlu Bang Tani cari tahu. Apa penyebab telur ini hilang? Siapa yang memakannya kalau mereka memakan? Ini ayam yang mana yang memakannya? Nanti Bang Tani harus amankan ayam itu, karena itu efeknya buruk. Itulah berita buruk yang Bang Tani dapatkan kemarin. Baik, demikian konten kali ini. Jadi Bang Tani di konten kali ini menceritakan dua kabar, yaitu ada kabar baik dan kabar buruk. Mudah-mudahan semuanya nanti akan menjadi baik buat kita semua. Karena semuanya ada ilmunya. Nanti mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmahnya. Nanti bagi teman-teman yang ingin berkomunikasi langsung dengan Bang Tani, bisa gunakan link sosial media Bang Tani yang ada di bawah. Juga nanti bila yang ingin memasang telur, tetas, ayam, white black horn Tani di kota, bisa hubungi Bang Tani atau gunakan link Tokopedia di bawah. Cuma link Tokopedia-nya memang untuk sementara Bang Tani nonaktifkan, karena memang dalam antrian pesanan telur itu. Seperti tadi Bang Tani sebutkan, untuk pesan telur 10 butir saja memerlukan waktu 3 hari. Jadi Bang Tani tidak sengaja tidak keluarkan telur itu dalam stok Tokopedia, supaya tidak keduluan orang yang mesen dadakan. Karena kasian nanti orang yang sudah ngantri. Hari ini antriannya masih 4 orang. Jadi kasian mereka sudah nunggu dari beberapa hari yang lalu, Bang Tani akan matikan dulu stoknya, sampai nanti tiba waktunya produk mereka yang pesan sudah dapat, nanti Bang Tani kabari pihak pribadi mereka, supaya bisa order di lewat Tokopedia. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal yang paling kecil, sehingga hal besar akan datang kepada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!